Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI Laksana Trihandoko disebut akan dilantik menjadi Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. BRIN merupakan lembaga yang terpisah dari Kementerian Riset dan Teknologi atau Kementeristek. Rencananya, Presiden Jokowi Dodo akan melantik Laksana Trihandoko pada Rabu siang. Dikutip dari Kopas.com, seorang sumber istana menyatakan bahwa Laksana Trihandoko akan dilantik oleh Presiden Jokowi pada Rabu 28 April siang. Saat dikonfirmasi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno membenarkan soal pelantikan Handoko. Untuk diketahui, Laksana Trihandoko menjabat sebagai Kepala LIPI sejak akhir Mei 2018 lalu. Pelantikannya sebagai Kepala BRIN dijadwalkan bersamaan dengan pelantikan Menteri Investasi, Menteri Riset Teknologi, Pendidikan, dan Kebudayaan, serta anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK. Berdasarkan informasi, Menteri Putri Stek akan dijabat oleh Nadi Makarin. Sedangkan kursi Menteri Investasi diduduki oleh Bahlil Ladalia. Sementara itu, Intriyanto Seno Aji ditunjuk sebagai Dewan Pengawas KPK untuk mengatikan Artijo Alkostar yang meninggal beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Presiden menjelaskan alasan peluburan Kementerian Riset dan Teknologi. Beberapa waktu lalu, Presiden menjelaskan alasan peluburan Kementerian Riset dan Teknologi dengan Kemendikbud, serta menjadikan BRIN sebagai lembaga tersendiri. Presiden mengatakan peluburan tersebut agar pengembangan riset, inovasi, dan teknologi dapat terstruktur. Selain itu, Presiden juga menjelaskan dileburnya Kementerian Riset dengan Kemendikbud, maka riset dan teknologi akan fokus pada bidang keilmuan saja. Sementara riset, inovasi, dan teknologi terapan akan difokuskan di BRIN. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!